selamat menikmati kita akan langsung bahas ya bagaimana cara membuatnya ataupun bagaimana skimanya agar dapat mudah dimengerti ya oke buat teman-teman yang baru datang ke sini atau belum subscribe silahkan kalian klik tombol subscribe di bawah video ini dan nyalakan lonceng notifikasinya ya biar nanti ketika saya upload video kalian bisa langsung tonton dan dapat notifikasinya oke check this out oke perlu kita ketahui dulu untuk membuat solder web ya kita memerlukan bahan-bahan yang kita kita telah bahas kemarin-kemarin di video itu yang pertama adalah gagang solder uapnya gagang solder uap ya uap kedua dimer AC kalian bebas mau pakai yang 2000 watt yang 4000 watt ataupun yang lebih yang ketiga kalian memerlukan step down step down LM2596 ini adalah penurun tegangan DC ya untuk mengatur untuk mengatur apa kecepatan angin yang keluar dari blower ya tentunya ini murah ya hanya sekitar 9000 saja kalau kalian beli toko online yang keempat blower blower keong kalian bisa merakitnya ataupun kalian juga bisa membelinya di toko online harganya itu murah kok ya untuk perakitan untuk bahan-bahan utamanya adalah kurang lebih hanya segini ya hanya segini saja bahan-bahan oh ya satu lagi satu lagi satu lagi voltmeter voltmeter AC ini adalah untuk kita mengetahui berapa tegangan yang keluar untuk gagang solder uap itu ya seperti itu oke kita akan langsung membahas ke skema untuk skemanya seperti ini teman-teman seperti ini ya anggap saja ini adalah dimer 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 ya dimer seperti ini mempunyai empat empat pin ya satu dua tiga empat ini untuk input ini adalah input ya ini input dan ini adalah outputnya dari dimer halo halo solga gagang solder uapnya kita anggap saja seperti ini ya ini adalah heater-heater dari atau dalaman dari gagang solder uap itu adalah heaternya ya yang kita sambungan ke listrik itu adalah heaternya yang menghasilkan panasnya itu loh halo halo ya iya-iya ini adalah heater-heater atau gagang ini adalah heater-heater dari atau gagang solder uap solder uapnya dia tentunya mempunyai 2 kabel ya 2 kabel 2 kabel yang kita gunakan maksudnya lalu blower blower keong ya blower keong anggap saja seperti ini dengan input disini 2 kabel ya positif negatif positif negatif lalu ini adalah keluaran anginnya angin yang keluar angin yang keluar seperti itu angin yang keluar untuk menghembuskan panas ke solder web lalu ini adalah step-down step-down step-downnya ya step negatif positif negatif lalu bagaimana kita merangkainya kita akan merujuk saja ke rangkaian sebenarnya ya saya ya saya ah di sini anggap saja ini adalah kabel input AC 220 volt 220 volt ya terus 20 volt di sini saya menggunakan pius ya di sini sebagai pengaman jika terjadi seskoslet ataupun short di rangkaian jadi tidak terlalu beresiko ya seperti ini adalah pius piusnya lalu masuk ke sini ke input dari dimmer seperti ini lalu output dari dimmer ini nah seperti ini input AC saya saya menggunakan pius terlalu lalu disambung langsung ke input ya jadi ini inputnya masuk dua dari AC 220 volt ke sini lalu outputnya ini adalah outputnya sebentar kelihatan nggak ini outputnya output ini langsung kita kita sambungkan ke kita sambungkan ke heater heater solder web jadi seperti ini dari sini 220 volt masuk ke dimmer lalu dari output dimmernya ini kita langsung masukkan ke heater solder web lalu bagaimana untuk bagian DCnya nah saya disini menggunakan input 12 volt ya 12 volt 12 volt dari adaptor dari adaptor ya dari adaptor seperti ini 12 volt masuk ke step down ini dan ini lalu outputnya kita langsung masukkan ke blower keongnya seperti ini lalu untuk output dari blower eh bukan output ya untuk keluaran anginnya yang kita gunakan untuk menghembuskan panas dari solder web ini kita masukkan ke sini ya jadi jadikan ini solder web ini kan ini ada selang ada selangnya selang-selang seperti ini selang seperti itu kita langsung masukkan si selang ini ke kepala dari blower keongnya seperti itu jadi disini angin berhembus kencang masuk ke sini lalu keluar dari solder web untuk menghamburkan panas dari solder web tersebut seperti itu ya jadi sebenarnya rangkaian ini sangatlah sangat-sangat mudah ya saya akan merincikannya sekali lagi jadi disini masuk 220 volt ke dimmer ke dimmer AC lalu outputnya kita masukkan ke heater ke heater ke gang solder web dengan kabel warna putih ya dua kabel putih itu adalah kabel untuk kita kita langsung sambung sambungkan ke output dimmer ya seperti itu lalu untuk ini untuk apa untuk desainnya untuk blower keongnya saya menggunakan adapter 12 volt saya masukkan ke step down ke sini lalu output step down saya langsung colokkan ke blower keong lalu keluaran angin saya masukkan ke selang blower web pertanyaannya mengapa saya menggunakan step down karena menurut saya step down itu lebih mudah ya di depresikan seperti itu nah jadi sebetulnya hanya segini saja rangkaian utamanya ya kalian bisa menambahkan saklar mungkin belah sini kalian bisa menggunakan saklar ya belah sini mungkin saklar agar ada on off nya disini juga bisa ataupun ya kalian berkreasi sendiri seperti itu nah jadi untuk pembahasan skema ini sangat-sangat mudah ya dari dari apa dari rangkaian solder web yang seperti kemarin di video itu ternyata kalau kita lihat dari skema ini sangat mudah dimengerti dan sepertinya sangat mudah dipraktekan sekaligus untuk pemula ya seperti itu ya mungkin segitu saya ya pembahasan kita untuk kali ini mohon maaf jika ada kekurangan dan jika kalian rasa video ini manfaat semoga kalian bisa mengambil manfaatnya buat kalian belum subscribe channel ini silahkan kalian klik tombol subscribe dibawah di bawah video ini dan nyalakan lonceng notifikasinya ya agar kalian gak ketinggalan video selanjutnya dari channel ini terimakasih sudah menonton semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati